Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hari ini kita akan belajar tentang screening gizi ya kemarin kita sudah mempelajari tentang proses asuhan gizi terstandar pengenalan dulu ya sekarang kita mulai berkenalan juga dengan yang namanya screening gizi nah screening gizi itu apa tujuannya apa manfaatnya apa siapa yang melakukan dan outcome nya itu apa Mari kita pelajari pada materi berikut screening gizi itu apa siapa yang melakukan kemudian siapa yang di screening kemudian kapan dilakukannya mengapa harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya ya apa screening gizi itu menurut American Dietetic Association atau ADA Hai mendefinisikan screening gizi sebagai suatu tindakan preventif menggunakan prosedur pemeriksaan yang terstandar yang digunakan untuk mengidentifikasi pasien yang membutuhkan intervensi khusus nah dalam hal ini adalah intervensinya pada ranah gizi ya jadi screening gizi adalah suatu tahapan untuk mengidentifikasi apakah pasien yang baru masuk rumah sakit membutuhkan intervensi gizi khusus atau tidak maksud disini intervensi gizi khusus adalah apakah pasien tersebut harus masuk ke tahapan NGP atau PAGT atau tidak gitu ya kemudian menurut kemudian menurut the European Society for parental and internal nutrition atau SPEN mendefinisikan screening gizi sebagai proses yang cepat dan sederhana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan baik di rumah sakit maupun di komunitas dan tujuannya juga sama untuk mengidentifikasi pasien apakah dia beresiko malnutrisi atau tidak begitu kita tahu malnutrisi adalah gizi salah begitu nah untuk malnutrisi pada screening gizi itu dimaknakan atau diartikan pada kondisi gizi yang kurang menurut American Society for parental and internal nutrition atau ASPEN tadi European ya nah sekarang menurut yang American Society for parental and internal nutrition mendefinisikan screening gizi sebagai proses untuk mengidentifikasi individu yang mengalami malnutrisi dan beresiko malnutrisi untuk menentukan apakah perlu dilakukan pemeriksaan status gizi atau nutritional assessment atau kalau sudah masuk ke nutrition assessment itu berarti sudah masuk ke ranah NGP atau PAGT yang lebih detail atau tidak begitu ya jadi sama dengan yang sebelumnya mengartikan bahwa screening gizi itu untuk mengidentifikasi pasien apakah dia beresiko malnutrisi atau tidak nah jika beresiko malnutrisi berarti dia akan masuk ke langkah selanjutnya yaitu assessment gizi pada PAGT atau NGP nah menurut kamus kesehatan screening itu berarti penapisan ya penggunaan tes atau metode diagnosis lain untuk mengetahui apakah seorang seseorang memiliki penyakit atau kondisi tertentu sebelum menyebabkan gejala apapun nah sekarang definisi screening gizi dalam kaedah di Indonesia begitu screening gizi diartikan bahwa suatu proses screening yang cepat dan sederhana untuk mendeteksi pasien yang beresiko malnutrisi sebelum memasuki proses nutrition care process atau proses asuhan gizi terstandar atau PAGT begitu jadi screening gizi itu dilakukan pada setiap pasien yang masuk rawat inap di rumah sakit ya jadi pasien yang baru datang ke rumah sakit pasti akan dilakukan screening gizi nah kapan dan siapa yang melakukan screening gizi itu ya jadi kapan dilakukan screening gizi sebelumnya kepada siapa screening gizi itu dilakukan ya jadi screening gizi dilakukan pada pasien yang masuk ke rumah sakit untuk rawat inap begitu ya nah kapan dilakukannya adalah dalam kurun waktu 24 jam dari kedatangan pasien di rumah sakit nah terus siapa yang melakukan nah yang melakukan screening gizi itu adalah tenaga medis ya bisa perawat, bisa dokter, bisa ahli gizi, dan bisa juga tenaga non-medis seperti itu karena kok bisa tenaga non-medis melakukan screening gizi karena screening gizi itu proses screeningnya berupa questionnaire yang diajukan kepada pasien yang pertanyaannya itu sangat sederhana dan bisa dilakukan oleh siapapun begitu dari petugas rumah sakit baik, nah berbicara tentang screening gizi sebelumnya kita harus mengetahui dulu terkait dengan malnutrisi rumah sakit atau bahasa inggrisnya hospital malnutrition malnutrisi rumah sakit atau hospital malnutrition malnutrition merupakan latar belakang mengapa diadakannya atau diselenggarakannya proses screening gizi pada pasien rawat inap ketika masuk ke rumah sakit nah latar belakangnya yaitu adalah kondisi malnutrisi rumah sakit ini mari kita kenalan dulu ya sama malnutrisi rumah sakit atau hospital malnutrition jadi malnutrisi rumah sakit merupakan kondisi malnutrisi yang dialami oleh pasien semenjak dia dirawat di rumah sakit begitu, jadi ketika dia dirawat kondisi status giznya malah menurun nah dia mengalami defisiensi energi mengalami defisiensi protein kemudian mengalami penurunan lemak bebas begitu nah kenapa pasien yang dirawat di rumah sakit itu bisa mengalami malnutrisi rumah sakit karena kita tahu bahwa pasien yang dirawat di rumah sakit itu kondisinya mengalami permasalahan kesehatan pada umumnya mereka mengalami penurunan nafsu makan karena sedang sakit kemudian bisa juga pasien itu mengalami gangguan pencernaan mungkin gangguan pencernaan bagian atas tidak bisa mengasup makanan dengan baik secara oral ataupun tidak bisa menelan makanan karena ada rasa sakit atau gangguan pada tenggorokan seperti itu atau mungkin saluran cerna bagian bawahnya itu terganggu sehingga asupan makan juga terganggu begitu jadi karena ada nafsu makan yang menurun kemungkinan juga ada gangguan pada saluran cerna dan tidak didukung dengan pemberian asupan gizi yang baik dari rumah sakit tersebut atau tidak didukung dengan asuhan gizi yang baik dari rumah sakit maka yang terjadi adalah status gizi pasien yang dirawat di rumah sakit akan menurun begitu nah dulu sebelum asuhan gizi itu menjadi prioritas atau menjadi suatu layanan yang mendukung proses perawatan medis yang paripurna di rumah sakit kondisi malnutrisi rumah sakit ini banyak terjadi karena pasien itu diperlakukan sama dalam hal pemberian asupan gizinya jadi pasien tersebut tidak diberikan asuhan gizi sesuai dengan porsi masing-masing atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing tapi semua dianggap sama dan hal inilah yang membuat kondisi pasien asupan gizinya berkurang sehingga dia mengalami malnutrisi di rumah sakit nah apa sih tanda-tanda pasien mengalami malnutrisi rumah sakit yaitu dia kehilangan berat badan jadi semakin kurus kemudian indeks masa tubuhnya juga berkurang kemudian asupan makannya juga berkurang itu adalah tanda-tanda malnutrisi rumah sakit nah kondisi malnutrisi di rumah sakit ini disebabkan oleh dua penyebab langsung yang pertama adalah asupan dari pasien tersebut yang kurang atau karena memang tidak didukung dengan asuhan gizi yang baik yang sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut maka asupannya kurang atau tidak sesuai dengan kondisi pasien tersebut kemudian penyebab yang kedua yaitu penyakit nah penyakit dari pasien tersebut memungkinkan pasien tersebut membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan ketika dia sehat nah kondisi penyakit ini yang membutuhkan asupan energi yang lebih banyak protein yang lebih banyak sedangkan tidak didukung dengan asupan yang baik hal itu akan membuat ketimpangan atau menjadikan balance energi yang negatif hal itu akan membuat status gizinya menurun berat badannya menurun dan terjadi malnutrisi nah kejadian malnutrisi di rumah sakit itu pada umumnya terjadi karena tidak ada proses asuhan gizi yang terstandar yang dilakukan di rumah sakit begitu nah salah satunya adalah berat badan tidak diukur secara rutin karena tidak adanya proses asuhan yang terstandar yang dilakukan secara berkala begitu maka berat badan tidak diukur dari datang sampai pasien itu pulang tidak diukur sehingga tidak tahu apakah pasien ini mengalami malnutrisi atau tidak kemudian yang kedua adalah sarana dan keterampilan yang belum memadai dalam melakukan penilaian status gizi secara antropometri dan biokimia padahal itu sangat penting ya untuk mengetahui masalah gizi atau untuk mendiagnosa gizi itu butuh sekali data antropometri dan biokimia begitu kemudian kejadian malnutrisi di rumah sakit bisa terjadi karena kurangnya tenaga dalam pelaksanaan dalam hal ini adalah tenaga gizi kemudian belum ada pencatatan dalam rekam medik tentang berapa banyak pasien menghabiskan makanannya atau asupan makan yang dikonsumsi pasien di rumah sakit itu tidak terpantau sehingga hal itu membuat loss data ya jadi tidak diketahui asupannya berapa yang dibutuhkan berapa sehingga harus tercukupi berapa begitu tidak dipantau dan tidak didata sehingga kondisi malnutrisi bisa terjadi ada beberapa kondisi atau penyakit yang menyebabkan malnutrisi nah pada pasien yang rawat inap di rumah sakit umumnya bisa terjadi malnutrisi dikarenakan yang pertama intake tidak adekuat ya jadi asupan pasien tidak adekuat dikarenakan apa asupannya kurang nafsu makannya turun ya kan otomatis orang lagi sakit nafsu makan pasti menurun kemudian rasa sakit ketika mengkonsumsi makanan ada mual kemudian gangguan menelan mungkin juga depresi karena penyakitnya dan kemungkinan ada kondisi tidak sadarkan diri begitu sehingga asupannya menjadi sangat-sangat terbatas nah intake atau asupan yang tidak adekuat ini merupakan kondisi yang bisa menyebabkan malnutrisi kondisi selanjutnya yang menyebabkan malnutrisi kondisi adalah malabsorpsi jadi pencernaannya terganggu sehingga terjadi gangguan pada penyerapan zat-zat gizi nah biasanya dikarenakan kondisi patologis pada lambung usus pankreas dan hati yang kemungkinan terganggu karena penyakitnya sehingga malabsorpsi itu bisa terjadi nah kondisi itu bisa menyebabkan pasien menjadi malnutrisi kemudian adanya perubahan metabolisme untuk pasien yang berpenyakit kemungkinan juga ada perubahan-perubahan metabolisme yang menyebabkan pasien tersebut menjadi malnutrisi kemudian kehilangan zat-zat gizi berlebih seperti muntah diare dehidrasi itu merupakan kondisi yang bisa membuat pasien kehilangan zat-zat gizi secara berlebihan dan pada akhirnya menyebabkan malnutrisi jika terjadi dalam jangka waktu yang lama kemudian dampak malnutrisi terhadap outcome pasien malnutrisi di rumah sakit tadi kita sudah pelajari pengertiannya apa kemudian kondisi apa yang menyebabkan pasien itu menjadi malnutrisi terus outcome-nya apa pada pasien jika pasien itu mengalami malnutrisi di rumah sakit outcome-nya adalah pasien itu menjadi jadi dari segi morbiditas mungkin dia penyakitnya menjadi lebih parah karena kondisi status gizinya yang malah menurun karena kan kita tahu bahwa status gizi itu yang status gizi yang baik itu sangat mendukung imunitas sangat mendukung proses penyembuhan begitu nah apa yang terjadi jika status gizinya malah menjadi malnutrisi ketika dirawat di rumah sakit pasti bisa menyebabkan morbiditas begitu kemudian yang kedua adalah mortalitas bisa menyebabkan kematian kemudian yang ketiga adalah lama perawatan menjadi lebih panjang karena sakitnya tidak sembuh-sembuh karena tidak didukung dengan status gizi yang baik pada pasien tersebut kemudian yang keempat adalah dampak ekonomi dampak ekonomi ini bisa berasal dari lamanya perawatan jadi semakin lama pasien itu dirawat maka beban ekonomi untuk keluarga pasien akan semakin banyak jadi itulah dampak dari malnutrisi pada pasien dengan kita tahu bahwa ada kondisi malnutrisi di rumah sakit itu kemungkinan bisa terjadi karena penyebab-penyebab yang tadi sudah dijelaskan disitulah latar belakang munculnya screening gizi jadi ketika pasien itu masuk ke rumah sakit harus di screening dulu apakah kondisi pasien yang datang ini perlu asuhan gizi secara spesifik atau perlu asuhan gizi khusus untuk pasien ini atau tidak begitu nah screening gizi ini tujuannya adalah salah satu peran gizi dalam upaya preventif timbulnya malnutrisi di rumah sakit nah jadi screening gizi itu bertujuan sebagai upaya preventif timbulnya malnutrisi di rumah sakit yaitu dengan melaksanakan langkah awal berupa screening gizi screening gizi terbukti mampu mencegah penurunan status gizi yang biasa terjadi pada pasien yang dirawat di rumah sakit ya karena screening gizi itu berupa pertanyaan-pertanyaan menggunakan kuesioner yang menilai apakah pasien itu beresiko untuk malnutrisi atau tidak sehingga itu bisa mencegah penurunan status gizi pada pasien begitu kemudian yang ketiga tujuan proses asuhan tujuan dari screening gizi adalah proses asuhan gizi akan lebih efektif dan efisien karena screening gizi mampu mengidentifikasi dengan baik kelompok-kelompok khusus yang memerlukan intervensi gizi yang spesifik jadi tidak semua pasien yang datang ke rumah sakit itu mendapatkan intervensi gizi secara spesifik atau tidak semua pasien yang datang ke rumah sakit itu masuk ke langkah-langkah PAGT atau NGP hanya pasien yang ketika di screening itu merupakan golongan pasien yang beresiko malnutrisilah yang nantinya akan masuk ke langkah-langkah NGP selanjutnya yaitu ke assessment diagnosa intervensi dan MONER untuk posisi screening dalam NGP itu dimana sih jadi screening gizi itu dilakukan sebelum memasuki proses nutrition care proses atau PAGT jadi screening dilakukan dulu dari situ akan muncul dua jawaban pasien ini beresiko malnutrisi atau tidak beresiko malnutrisi nah disini yang lebih spesifik terkait dengan outcome dari screening gizi yaitu peningkatan atau penjagaan penurunan fungsi mental dan fisik mengurangi komplikasi baik karena penyakit maupun pengobatan mempercepat penyembuhan penyakit menurunkan lama rawat dan biaya pengobatan dari screening gizi itu kita akan mendapatkan dua golongan atau dua jawaban yang pertama adalah pasien itu beresiko malnutrisi atau tidak beresiko malnutrisi ketika di screening gizi itu pasien beresiko malnutrisi maka dia akan lanjut ke proses PAGT atau NGP yang pertama yaitu assessment nah kemudian lanjut ke diagnosa kemudian intervensi dan monitoring evaluasi serta tindak lanjut ketika screening gizi itu dilakukan dan pasien tidak beresiko malnutrisi maka dia akan mendapatkan diet standar rumah sakit nah kemudian screening gizi itu akan dilakukan kembali 7 hari kemudian untuk mendeteksi ulang apakah pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut yang awalnya tidak beresiko malnutrisi 7 hari kemudian harus dicek ulang untuk mengetahui apakah dia beresiko atau tidak beresiko karena selama 7 hari dirawat perlu diketahui ulang apakah selama dirawat itu ada penurunan status gizi ada penurunan berat badan ada penurunan asupan sehingga dia malah jadi beresiko untuk pasien yang tidak beresiko ketika 7 hari dicek ternyata dia malah beresiko maka dia juga akan masuk ke langkah-langkah PAGT atau NGP screening gizi di rumah sakit alat screening didesain untuk mendeteksi apakah pasien itu kurang energi dan protein dan untuk mendeteksi apakah pasien akan mengalami kurang gizi atau keadaannya akan bertambah buruk di kemudian hari nah begitu ya jadi tidak hanya mendeteksi saat ini tapi dia juga bisa memantau apakah langkah-langkah selanjutnya atau hari-hari berikutnya ketika dia si pasien ini dirawat di rumah sakit akan mengalami kurang gizi atau keadaannya bertambah buruk atau tidak nah itu bisa mendeteksi hal tersebut kemudian oleh karena itu alat screening gizi harus memuat beberapa pertanyaan yang menggambarkan hal-hal tersebut tadi nah pertanyaan-pertanyaan apa yang pada umumnya muncul pada screening gizi yang pertama adalah bagaimana kondisi anda saat ini digambarkan dengan tinggi badan dan berat badannya bagaimana kemudian IMT bagaimana dari tinggi badan dan berat badan itu bisa mengetahui IMT saat ini seperti apa kemudian lilahnya bagaimana dan ulna itu untuk taksiran tinggi badan kemudian apakah kondisi pasien itu stabil digambarkan dengan apakah pasien kehilangan berat badan 3 bulan terakhir itu juga dipantau atau ditanyakan pada screening apakah 3 bulan ini pasien mengalami penurunan berat badan jika pasien atau keluarganya tidak tahu tidak pernah menimbang bisa kita tanyakan apakah terlihat lebih kurus atau mungkin apakah baju yang dipakai jadi terasa lebih ronggar itu merupakan indikasi bahwa ada penurunan berat badan dari pasien kemudian yang ketiga adalah apakah kondisi pasien bertambah buruk digambarkan dengan asupan makanannya yang menurun bisa diketahui dari recall satu hari sebelum masuk rumah sakit itu bisa diketahui bahwa asupan makanannya sangat rendah dan bisa ditanyakan juga apakah dalam beberapa hari terakhir ini memang asupannya menurun sekali atau tidak menurunannya berapa persen bisa ditanyakan itu untuk mengetahui kondisi terakhir pasien dan untuk mendeteksi apakah bisa bertambah buruk di kemudian hari jika pasien itu dalam beberapa hari terakhir asupan makan yang sangat kurang dan tidak dideteksi maka lama-kelamaan asupannya juga akan bertambah kurang begitu sehingga tidak memenuhi kecukupan hisinya dan pada akhirnya akan mengalami penurunan berat badan dan terjadi malnutrisi dalam beberapa waktu kemudian apakah proses perjalanan penyakit mempercepat terjadinya malnutrisi ini digambarkan dengan pengaruh penyakit terhadap peningkatan kebutuhan zat gizi dan penurunan nafsu makan kemudian hasil screening gizi itu akan menampilkan empat hal yang pertama pasien tidak beresiko atau tidak beresiko malnutrisi nah pada pasien yang seperti ini membutuhkan screening gizi ulang dalam jangka waktu tertentu kemudian yang kedua yaitu pasien beresiko dan memerlukan terapi gizi standar nah ini misalnya pada pasien ibu hamil yang melahirkan begitu ya ketika melahirkannya itu normal kemudian tidak ada kendala tidak ada penyakit penyerta itu kemungkinan pasien itu tetap bisa beresiko untuk malnutrisi ya karena kondisi ibu yang hamil dan menyusui itu kan memang kondisi yang sangat riskan begitu tapi disitu tidak memerlukan terapi gizi khusus karena kondisi sang ibu tidak berpenyakit atau tidak ada penyakit penyerta sehingga dia beresiko namun memerlukan terapi gizi yang standar saja kemudian pasien yang beresiko dan memerlukan terapi gizi khusus nah ini untuk pasien-pasien dengan penyakit tertentu kemudian ada keraguan apakah pasien beresiko atau tidak begitu nah dari keempat ini semua ya itu di di klasifikasikan menjadi dua saja ya yakni beresiko dan tidak beresiko ya karena pada hasil questionnaire screening gizi itu hanya akan ada dua kategori dari pasien tersebut yaitu beresiko dan tidak beresiko nah penjabarannya dari beresiko dan tidak beresiko itu yaitu keempat hasil screening ini ya oke kemudian alat screening gizi atau nutrition screening tools itu bahasa inggrisnya ya itu harus sederhana sehingga bisa dilakukan oleh tenaga medis siapapun tidak harus dokter tidak harus ahli gizi tapi perawat bisa ahli gizi bisa dokter bisa gitu ya bahkan tenaga yang non medis seperti administrasi begitu bisa melakukannya karena begitu sederhana pertanyaannya dan harus efisien ya untuk menilai dia beresiko atau tidak kemudian dia harus reliable dan valid berarti harus ada uji validitas sebelumnya begitu kemudian harus murah karena dilakukan pada semua pasien yang masuk begitu ya kalau mahal akan membebani rumah sakit kemudian cepat sehingga tidak memberatkan pasien begitu dan harus sensitif kemudian memiliki resiko rendah terhadap individu yang di screening oke nah ini merupakan alat screening tools ya alat-alat screening easy begitu atau bahasa inggrisnya screening tools untuk dewasa disitu ada SGA atau subjektif global assessment ada MST ada SNAQ ada MUST ada NRS 2002 kemudian ada NSSA ada SNST Simple Nutrition Screening Tools setelah ini akan saya jelaskan 3 screening tools yang bisa kita coba yaitu SGA kemudian ada NRS dan ada SNST nanti kita coba bersama bagaimana cara melakukan screening kemudian untuk yang lansia ada MNA kemudian untuk yang lansia ada MNA dan NSI kemudian untuk anak screening tools untuk anak ada NRS PNRS STAMP SGNA Pediatric Your Kill Mal Nutrition Score kemudian ada StrongKid kriteria alat screening gizi harus dapat digunakan pada populasi yang heterogen jadi semua pasien yang masuk rumah sakit dengan segala kondisi dengan segala penyakit yang bermacam-macam itu harus bisa menggunakan screening gizi tersebut satu screening gizi jadi tidak beda penyakit harus beda screening gizi itu akan sangat membingungkan jadi harus heterogen kemudian menggunakan data yang rutin kemudian sederhana cepat dan mudah mengisinya supaya tidak memberatkan si pengumpul data atau pasien juga kemudian tidak invasif dan murah tidak invasif ini maksudnya adalah tidak melukai pasien jadi tidak perlu ambil darah tidak perlu sesuatu yang rumit begitu sehingga hanya berupa questionnaire untuk ditanyakan beberapa pertanyaan saja sudah bisa mengetahui apakah pasien itu beresiko tidak malnutrisi nah kemudian yang terakhir adalah halus valid dan berguna oke demikian penjelasan tentang screening gizi jangan lupa like comment and subscribe di channel youtube iNutritionist untuk next kita akan membahas terkait dengan langkah-langkah pada NCP atau PAGT Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati